Halo everyone, welcome back to our channel Fuji Sicilia Nah teman-teman, kali ini gue sama Fuji ke tempat nongkrong baru di daerah Jakarta Selatan Dan dia hidden gem, unik banget Nah kebetulan hari ini gue ditemenin sama Kak Vicky selaku owner-nya ya Kak ya One of the owners Oke, kita tantanya sedikit ya Kak ya Boleh, halo Sampai dulu teman-teman Halo, aku Vicky Nah Kak, bisa sedikit diceritain kapan lorong kopi ini ada, terus konsepnya Jadi kita ini baru buka di tanggal 15 Desember 2021 kemarin Konsepnya sebenarnya pernah naik ya? Konsepnya sebenarnya gampang sih, yang penting kita bisa bikin customer nyaman dengan vibes tropical modern yang kita subuhin ke para customer gitu Oh oke Itu konsepnya, konsep awalnya Terus, kenapa dinamain lorong? Sebenarnya kalau tadi Kakak, kita masukkan lewat mana? Lewat lorong? Iya, betul Tidak, itu soalnya kita namain lorong karena kita pengen bikin customer juga mencari tahu nih lokasi lorong kopi itu ada di mana Dan membawa mereka ke experience dari menelusuri lorongnya tersebut gitu Dan pada saat keluar lorong mereka bisa lihat vibes atau ambience yang kita kasih ke customer Oh gitu, berarti sebenarnya kan kalau secara pribadi memang agak susah ya tadi carinya gitu Ini dari Kak Vicky, kepercayaan dirinya itu bisa ditemuin sama temen-temen itu gimana? Sebenarnya apa ya, sebenarnya karena kita sekarang masih self-opening dan juga masih ada beberapa signboard yang kurang Seperti di bawah tangga sebelum masuk ke lorong itu harusnya ada signboard lorong yang belum terpasang Jadi ke depannya nanti pasti orang-orang bakal lebih tahu lagi karena lebih kelihatan lagi tulisannya Oh gitu, jadi nanti ada signboardnya temen-temen, jadi nggak perlu khawatir gampang pas ininya Tapi to be honest, tadi kita gampang sih sebenarnya Sebenarnya nggak terlalu susah kan? Nggak terlalu susah, cuman kita kayak, oh kita harus berhenti di sini Terus harus berhenti, agak mikir dulu gitu, tapi seru banget Nah, terus untuk bestsellernya, kita kan tadi, konsep kita kan bestseller dan termurah Kalau kita disini punya bestsellernya, ada pasti of course kopi teman lorong, itu kopi susu gularen Dan juga ada mocktails the series kita, yang kita namain sekarang Kak Kepesen ini adalah canggung Canggu itu adalah combination dari mixed berries, yang kita racik sedemikian rupa, biar rasanya tuh fresh dengan suasana yang ada Dia jadi bestseller dan termurah teman-teman, nanti kita cobain Karena biar convenient untuk orang-orang nongkrong, jadi nggak perlu khawatir kalau disini mahal-mahal Oke, iya, terjangkau banget sih Ada ini nggak? Jadi ini pertama cabang pertang? Iya, betul sekali Jam bukanya? Jam buka kita buka setiap hari, dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam Kalau untuk rencana kedepannya, kepengennya sih ada larong-larong berikutnya ya Oh, oke Dengan mengedepankan konsep yang udah kita punya sekarang Tadi juga waktu kita masuk, memang ada juru parkirnya Dan ini sih, langsung diarahin, cepet sih Iya, jadi nggak perlu khawatir teman-teman buat masuk kesini Iya Dan buat kalian yang baru saja nonton ke channel kita Baru pertama kali mampir di channel kita Jangan lupa subscribe dan nyalain tombol loncengnya sebelum lanjut nonton videonya Stay tuned Nah, teman-teman gue kan kebagian menu termurah Kopi lorong, gue aren Dan kebetulan dia menu termurah, juga bestsellernya Kita cobain Menurut gue ya Kopinya oke Menurut gue enak sih, ini rekomen Nah, ini menu termurah Tapi juga termasuk bestseller teman-teman Ini mie ayam Eh, mie goreng, sorry Kita cobain ya Enak loh Pasannya memang nggak pedes teman-teman Jadi ini nggak pedes Terus dia, nggak pelit Ada telurnya Jadi ini telurnya dia, diarik gitu sama ada telur yang mentah gini Telur utuh gini Tuh Terus ada suiran ayamnya Selain tuh harganya terjangkau loh Terima kasih lorong kopi Nah, teman-teman Gue pesennya Fettuccini Alvedo Dia ini bestseller Dan sekaligus menu termahal Harganya gue lupa, entah gue cantumin ya 40 something Pokoknya lorong kopi ini sih cukup terjangkau sih harganya Cobain ya Dia ini isinya Fettuccini Creamy Terus tuh, creamy sekali Terus dalamnya beef Dan ada juga mushroom gitu Yop, coba ya Enak Enak Asinnya tuh pas Nggak keasinan Dan juga creamy Enak sih Gak salah ini bestseller Rasanya enak Recommended Bukan ya Ini aku pesennya Moktel Ini juga bestseller Canggu Moktelnya ini satu harga Dia ada 4 jenis ya Empat macam ada canggu, ubud, dan lain-lain Masnya Recommended sih si canggu ini Selain kata dia rasanya enak Juga penampilan cak Cantik ya, main lagi nih Cobain ya Basicnya Berry Jadi asem Terus kayak ada lime-lime nya gitu Kayak ada jeruk nipisnya juga Seger banget sih Wekomen Udah Nah temen-temen gue sama Fuji udah selesai nongkrongnya Di lorong kopi Jangan lupa to support kita dengan cara like Comment Share And subscribe Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya Bye Thanks for watching Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax